Menteri Pertahanan Prabowo Subianto Berencana menambah alat utama sistem senjata alutsista TNI Salah satunya adalah jenis pesawat multirole tanker transport atau MRTT Di kategori Special Mission Aircraft Jenis pesawat ini ada dalam daftar yang menyertai heboh rencana belanja Senilai lebih dari Rp1.700 triliun hingga 2024 yang dokumennya diperoleh Tempo Dunia mengenal jenis pesawat MRTT yang dikembangkan dari Airbus A330 Pesawat pabrikan Perancis itu merupakan pesawat tanker bermesin ganda pengisian bahan bakar udara Berbasis pesawat sipil Airbus A330-200 Bukan hanya untuk pengisian bahan bakar di udara Pada praktiknya pesawat ini juga bisa dimanfaatkan untuk fungsi lainnya Airbus A330 MRTT memiliki panjang 58,8 meter Lebar 60,3 meter Dan dilengkapi dengan dua mesin Rolls Royce Masing-masing dengan daya dorong 72.000 pound Daya dorong ini memungkinkan berat lepas landas maksimum hingga 233 ton Termasuk 110 ton kerosin Dan kecepatan jelajah 880 km per jam Pesawat pelaksanaan misi pengisian bahan bakar udara ke udara ini memiliki dua sistem Sistem tiang pengisian bahan bakar canggih yang terletak di bagian belakang Dan pengisian bahan bakar dengan pipa dan probe melalui pot yang ditempatkan di bawah setiap sayap Menurut Letnan Kolonel Penerbang Kurt Depress, yang merupakan kepala operasi penerbangan dari Belanda Pesawat itu juga bisa dipakai untuk mengisi bahan bakar semua jet tempur milik Organisasi Keamanan Internasional atau NATO Dia menerima dua dari sembilan Airbus A330 MRTT Yang pertama tiba pada tanggal 30 Juni tahun 2020 Kami dapat membawa 267 penumpang dan 45 ton kargo di dalam pesawat Ujar D Selain itu, salah satu dari sembilan pesawat akan dikonfigurasi untuk evakuasi medis Pesawat ini akan dilengkapi dengan 6 unit perawatan intensif 16 tandu dan 21 kursi untuk dukungan medis Jadi pesawat ini benar-benar serba bisa Tutur Depress yang juga pilot Airbus A330 MRTT Terima kasih telah menonton! 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 selamat menikmati